Kalau ada orang terjun di dalam lumpur dosa, enggak lepas dari tiga ini. Sohba, teman, konco, teman ini sangat merusak. Assohib sahib, teman itu menarik. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sering kita katakan bahasannya penyebab orang terjerumus di dalam dosa itu ada tiga. Kalau ada orang kepleset dalam dosa, kalau ada orang terjun di dalam lumpur dosa, enggak lepas dari tiga ini. Apa yang pertama? Yaitu adalah al-jahlu, bodoh. Karena bodoh orang melakukan daripada mausiat, karena bodoh orang itu bersina, karena bodoh orang melakukan yang haram. Kenapa? Bodoh. Oh, enggak tahu kok. Ya dia terjah. Sesuai tangannya. Sekarang polisi. Kepandat. Makanya, yang punya anak, jangan diamkan dalam bodoh. Bantu dia. Jangan cuma kita ini menuntut anak untuk berbakti sama kita. Enggak mungkin bisa. Apa kata Rasulullah? Rahimallahu walidang. Allah merahmati orang tua. Orang tua model apa sih yang dirahmati oleh Allah? Yaitu adalah yang membantu anaknya untuk supaya si anak tahu caranya berbakti kepada orang tua. Kita kan enggak. Dimondokan enggak. Dingajikan enggak anaknya. Kalau anak enggak bakti, ditunjuk-tunjuk. Kurang ajar. Setan. Kata si anak, kamu ini siapa kok harus menghormat lebih? Aku bapakmu. Enggak tahu. Lesermang uyulah dua liman. Enggak ada ceritanya orang lahir dalam keadaan alim. Dalam keadaan tahu ilmu. Enggak tahu. Harus belajar. Jangankan sambian. Anan kiai. Muntak belajar. Buduh. Anan kiai. Ananya habib. Muntak belajar. Buduh. Jirianan habib. Jirianan kiai. Aku boleh orang enggak kakek jirian. Bukan habib. Bukan kiai. Apanya mana? Tak belajar. Faham ya? Makanya dari itu ilmu. Ilmu itu sangat pan. Ilmu itu sangat pan. Sangat penting. Lom salam alam muhammad. Yang kedua apakah nashahwa? Dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya anak-anak muda sekarang ini liar nafsunya. Kenapa? Enggak bisa jaga hawa nafsu. Kalau pengen jaga hawa nafsu. Kuncinya itu yang utama adalah menjaga mata dan telinga. Siapa yang enggak bisa jaga matanya? Enggak mungkin bisa menjaga kemaluannya. Makanya melawan hawa nafsu itu dengan apa? Mata dijaga. Telinga dijaga. Perut dilaparkan. Perut itu kalau kenyang, mata lapar. Kalau perut lapar, mata kenyang. Ya orang sudah puasaan. Seperti di Surabaya. Seperti Surabaya. Terlalu bocor. Wih, matek. Terlalu bocor. Terlalu bocor sampai ngentut. Hilang. Tendas-tendasmukun. Ketika kita sudah lapar, panas. Ada wih itu ayu lewat. Eh ayu. Kenapa? Perutnya lapar. Kalau perut lapar, matanya kenyang. Tapi kalau perutnya ini kenyang, matanya yang lapar. Ndik, ndik, ndik. Ndik, ndik. Tendasmukun. Beb, saya punya masalah. Kenapa? Saya ini kalau puasaan, Beb. Napsu itu tambah meningkat. Syahwat itu tambah banyak. Kenapa? Ya jelas. Leng matamu gak kau jokoh. Sumbayang subuh. Nang masjid. Leng muter-muter. Nang patuh pahlawan. Ngelok bokong. Ngalur ngidul. Leng. Gak bahaya tah. Nemen. Yang ketiga. Sohbah. Teman. Konco. Teman ini sangat merusak. Assohib sahib. Teman itu menarik. Kata Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar as-sigaf yang ada di Gersik. Dikatakan kalau orang duduk dengan temannya saling tarik-menarik mahne. Siapa yang kalah, dia akan meniru sifat temannya. Kalau ngapain nyolong, gak usah dulu YouTube. Tutorial nyolong, gak usah. Leng. Gue beri konco, mesti nyolongan sepionis sepeda. Monter gitu. Mene langsung operasi kok. Kenapa? Sohib sahib. Teman itu sangat menarik. Makanya hati-hati.